Jika kalian sedang mencari hape Infinix dengan budget 1-2 jutaan kalian sudah berada di tempat yang tepat Di video kali ini kita akan kasih tau rekomendasi hape Infinix dengan RAM besar yang pastinya ramah di kantong terutama untuk kalian yang update di bulan September 2024 ini Yang pertama ada Infinix Hot 40i Infinix Hot 40i dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,56 inci yang mendukung refresh rate 90Hz menawarkan pengalaman visual yang lancar dan responsif Di bawah Cup Infinix Hot 40i ditenagai oleh prosesor Unisoc T606 yang dibuat dengan teknologi 12nm Dibantu dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB smartphone ini menawarkan ruang yang cukup besar untuk aplikasi dan media tanpa kekhawatiran kehabisan memori Dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedalaman 0,08MP Kamera depan 32MP juga mengesankan menawarkan selfie yang jernih dan cerah Kapasitas baterai 5000mAh fitur pengisian cepat 18W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Infinix Note 30 Dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci dan refresh rate 120Hz Ponsel ini menjanjikan pengalaman visual yang mulus dan detail cocok untuk menikmati video dan bermain game Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 yang dibangun dengan teknologi 6nm RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB Infinix Note 30 dibekali dengan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 64MP ditambah dengan sensor 2MP yang mendukung depth sensing untuk efek bokeh Kamera depan 16MP juga memastikan selfie yang berkualitas tinggi Kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W berikut adalah spesifikasi dan harganya Yang ketiga ada Infinix Hot 40 Pro Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB Di bagian kamera Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi 2MP untuk depth sensor dan 0,08MP Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan Kapasitas baterai sebesar 5000mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti lebih lanjut dukungan pengisian cepat 33W Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Aytel RS4 Aytel memperkenalkan Aytel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 Dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Aytel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih Diteragai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Aytel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP Dilengkapi dengan AI lens dan dual flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging Memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Yang kelima ada Aytel S23 Plus Dilengkapi dengan layar AMOLED belengkung yang memukau dengan ukuran 6,78 inci Aytel S23 Plus menghadirkan gambar yang hidup dan penuh warna yang akan memukau mata kalian Dengan refresh rate 60Hz kalian dapat yakin bahwa tampilan akan halus saat menjelajahi konten menonton video atau bermain game memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12nm Aytel S23 Plus menawarkan kinerja yang andal Dukungan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB memberikan ruang yang cukup besar untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi tanpa kendala Kamera utamanya memiliki resolusi 50MP yang menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang hidup Sementara itu kamera selfie 32MP memungkinkan kalian mengambil selfie yang memukau dan melakukan panggilan video berkualitas tinggi Dengan baterai berkapasitas 5000mAh dukungan fast charging 18W Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harga Aytel S23 Plus Yang ke-6 ada Tecno Spark 20 Series Versi Pro ini dilengkapi dengan layar IPS LC diberukuran 6,78 inci dan refresh rate 120Hz Sementara varian Tecno Spark 20 biasa cuma memakai refresh rate 90Hz Versi Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Sementara versi biasanya cuma pakai Mediatek Helio G85 Namun keduanya punya RAM 8GB dan memori internal 256GB Pada sektor fotografi Tecno Spark 20 Pro hadir dengan kamera belakang dual yang mencakup sensor utama 108MP Sementara varian biasa cuma pakai kamera 50MP Untuk selfie kamera depan 32MP memastikan gambar yang jernih dan berkualitas tinggi Dengan kapasitas baterai 5000mAh pengisian cepat 33W Sementara varian terendah cuma 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke-7 ada Tecno Spark 20 Pro Plus Dengan layar AMOLED Curve 6,78 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Ponsel ini menjanjikan tampilan visual yang mulus dan tajam Cocok untuk penggemar multimedia dan gaming Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan RAM 8GB dan memori internal sebesar 256GB Dari segi fotografi Tecno Spark 20 Pro Plus dilengkapi dengan setup kamera belakang dual Yang mencakup sensor utama 108MP dan sensor kedua 0,08MP Kamera depannya beresolusi 32MP ideal untuk selfie yang cerah dan jernih Kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke-8 ada Tecno POVA 6 Tecno POVA 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci Dengan refresh rate 120Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam Ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB Tecno POVA 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB Pada bagian fotografi Tecno POVA 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual Yang terdiri dari sensor utama 108MP dan depth sensor 2MP Untuk selfie dan panggilan video Terdapat kamera depan 32MP yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno POVA 6 adalah kapasitas baterai 6000mAh Ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke-9 ada Infinix Note 40 Dengan layar AMOLED 6,78 inci yang mendukung refresh rate hingga 120Hz Infinix Note 40 menawarkan pengalaman visual yang mulus dan tajam cocok untuk gaming dan menonton video Di bawah kap mesin Infinix Note 40 ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Yang menjanjikan kinerja yang cepat dan efisien Dengan kombinasi memori internal 256GB dan RAM 8GB smartphone ini Mampu menjalankan berbagai aplikasi berat dengan lancar tanpa hambatan Sisi fotografi dari Infinix Note 40 juga tidak kalah mengesankan dengan konfigurasi triple camera belakang Yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera kedua 2MP, dan key VGA Kamera depan 32MP-nya pun siap memanjakan pengguna yang gemar selfie atau melakukan video call dengan kualitas gambar yang jernih Kapasitas baterai 5000mAh dukungan pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke sepuluh ada Aitel P65 Dengan layar besar 6,7 inci yang menawarkan resolusi HD+, dan refresh rate 120Hz Di bawah kapnya Aitel P65 didukung oleh chipset Unisoc T61-5 Yang diproduksi dengan teknologi 12nm oleh TSMC Dengan konfigurasi memori 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB Aitel P65 Mampu menyediakan ruang yang luas untuk aplikasi foto dan media Kamera belakang 50MP bersama dengan AI Lens Sedangkan kamera depan 8MP ideal untuk selfie yang cerah dan jernih Fitur-fitur seperti dual stereo speaker dan 3,5mm audio jack Meningkatkan pengalaman multimedia, memberikan suara yang imersif Baik saat menonton film atau mendengarkan musik Kapasitas baterai 5000mAh pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesebelas ada Tecno Camon 20 Pro 5G Dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz Perangkat ini memberikan tampilan yang tajam dan responsif ideal untuk gaming dan streaming media Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8050 dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB yang luas Sisi fotografi diwakili oleh 3 kamera belakang yang menonjol dengan sensor utama 64MP yang dilengkapi OIS Ditambah dengan sensor 2MP Macro dan 2MP Depth untuk efek bokeh Kamera depan 32MP menyediakan selfie yang tajam dan detail mendukung video call dan self-portrait yang berkualitas Kapasitas baterai 5000mAh sementara dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Infinix Zero 30 Layarnya yang menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,78 inci selain itu dukungan refresh rate 120Hz Untuk performa Infinix Zero 30 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G9 9 yang dibangun dengan teknologi 6nm Didukung oleh RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB Pengguna tidak perlu khawatir kehabisan ruang Infinix Zero 30 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri Dari kamera utama 108MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP Sementara itu kamera depan 50MP sangat cocok untuk penggemar selfie Menawarkan foto-foto dengan ketajaman dan detail yang luar biasa Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh Selain itu fitur pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Demikianlah rekomendasi HP Transion Holdings Dengan harga terjangkau 1-2 jutaan untuk pertengahan tahun 2024 Dengan berbagai pilihan dari Infinix, Cekno, dan iItal yang menawarkan fitur unggulan dan teknologi Terkini semoga kalian dapat menemukan smartphone yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!